Bismillahirrahmanirrahim 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 Bukan hoax Tapi hoax Maka ketika nanti kita mati Saat itu ruh keluar dari mulut dan hidung Dihembuskan Lalu kemudian nampaklah dia Dan yang terakhir melihat ruh itu adalah mata Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu Matanya terbuka melotot Istri anak buah hati belayan jiwa Tidak lagi berani Selama ini mereka sayang kepada kita Tapi ketika itu mata yang terbuka lebar Tak lagi mampu tertutup Mereka pun akan datang ke masjid Memanggil Tuan Imam Ustaz, Kiai Tolong datang ke rumah Karena bapak saya dari tadi malam Matanya melotot terus sampai pagi ini Mereka mulai sibuk mengurus Mana surat mobil STNK, BPKB, Aktena Taris Karena tak lama lagi harta warisan Akan segera dibagi Dan istri pun sudah bersiap-siap Akan menikah dengan bronis Kalau yang meninggal suami Kalau istri yang meninggal Dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan Sebelah kiri Dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti Kitalah yang akan menghadap Allah SWT Dalam lubang tanah yang basah Tanah liat Karena baru saja hujan Disedot dengan musim pengisap air Tetap naik air Karena sedang musim penghujan Akhirnya apa kata jamaah berbisik Sudah Kita ikat saja dengan batu besar Akhirnya jenazah itu pun tenggelam Lalu kemudian ditimbun dengan tanah Hari pertama hari kedua Anak menangis Hari ketiga mereka mulai tersenyum Karena mendapat SMS lucu-lucu Kirim mereka spasi lucu Kirim ke 9090 Berlangganan 2000 Bila tidak setuju unreg Sudah diunreg tetap dikirim juga Hari keempat Mereka mulai mengambil remote Dan menonton Istri tersenyum sendiri di kamar Anak tertawa sendiri di kamar Masing-masing Karena mereka punya TV Di kamar masing-masing Dan tak lama setelah itu Mereka pun mulai membuka laci Mencari mana surat tanah Mana surat mobil Mereka hari Senin mulai ke kantor Sam-sat untuk balik nama Kenapa balik nama Karena polisi tidak mau menangkap Al-Marhum Lalu apa yang dibawa menghadap Allah Pada saat itulah orang mati itu akan berkata Ya Allah Ya Allah Kau berikan aku waktu sekejap saja Aku mau bersodaqah Wa aku minas salihin Aku mau beramal salih Alhamdulillah Orang Jawa Barat Rajin bersodaqah Buktinya musjid yang besar ini Nampaknya yang bersodaqah Tidak hadir disini Karena suaranya tidak besar Kalau dia hadir Pasti dia berkata Amin Itu sedekah saya Tapi rupanya orang Jawa Barat Tidak mau riak Memang dia bersedekah Tapi dia diam saja Malah yang mengatakan amin Itu tidak bersedekah sama sekali Serba salah mendengar ceramah ustaz ini Mau bilang amin Dia katakan Ini mau bilang tidak amin Kalau begitu lebih baik Bersuara Tapi bergerak Tidak bersuara Tidak ada gunanya Harta yang banyak Tinggal Tanah yang luas Tinggal Kebun yang sejauh mata memandang Tinggal Itu kebun teh siapa? Luas sekali Saya tidak tahu pak ustaz Itu kebun orang Siapa yang punya? Tidak tahu Tinggal Yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim Ini bulan rajab Tidak lama lagi bulan syaban Santonan anak yatim Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan syaban Di bulan rajab Tapi setelah itu mereka berhenti Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan syaban saja Itu hanya untuk show Untuk pertunjukan Starting point Tapi lebih daripada itu adalah Untuk memperdulikan Memperhatikan mereka Maka saya diberi judul Biasanya judul saya Pemimpin yang adil Biasanya judulnya Jihad Fisabilillah Biasa judulnya Remaja hijrah Biasa judulnya Perempuan Penunjang Pendobrak Kemunduran Tapi hari ini judulnya Menyesal setelah mati Memangnya saya ustaz mati Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup Maka siapa yang berpikir untuk mati Maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang yang banyak Sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan Untuk menghadapi kematian Insya Allah Kalau beginilah ramainya solat berjamaah Maka saya tidak perlu lagi memberi motivasi solat berjamaah Insya Allah Subuhnya pun kabarnya Kata Pak Gubernur Seperti ini juga banyaknya Nampaknya amin itu Harapan sebagai doa mudah-mudahan sebanyak ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah Saya baru inilah ceramah jalan kakinya sepanjang ini Biasanya turun dari kendaraan Langsung lewat pintu khusus Langsung sampai jalan dari hotel Sampai kemari Orangnya banyak kiri kanan Kiri kanan Dari bapak-bapak kepolisian Tentara PM Relawan Sahabat-sahabat dakwah Dari berbagai macam ormas Hadir semuanya Hanya Allah saja yang dapat membalas mudah-mudahan mereka Istiqamah Insya Allah Tentu dalam perjalanan panjang tadi Ada yang kakinya terinjak Saya mohon maaf Ada yang anaknya mungkin menangis Sampai sekarang belum berhenti Saya mohon maaf Sampai-sampai transformer pun berhenti sejenak Luar biasa Begitu sampai sudah ke pelataran depan Saya melihat mengapa ramai sekali jamaah Seperti semut berkurungun Masya Allah Tapi setelah sampai di dalam Barulah saya dapat jawabannya Ternyata pemimpinnya sudah ada di dalam Selama ini kadang kalau saya ceramah Yang terhormat Bapak Bupati Atau yang mewakili Bapak Camat Atau yang mewakili Bapak Kades Atau yang mewakili Kepala desa pun mewakili zaman sekarang Tapi di Jawa Barat Gubernurnya langsung datang Ada juga gubernur yang mau datang Mendengar ceramah ustad Karena mereka titelnya SIP Sarjana Ilmu Politik Tapi ini LC Padahal kode etiknya sesama LC Dilarang saling mendahului Setelah LC MSI MSI artinya master segala ilmu Ditambah lagi dokter Tentulah yang membuat kita bersama ini Hanya ada niat kerendahan hati Untuk bersilaturahim insyaAllah Banyak orang yang lama hidup di atas dunia Menyesal Karena tak pernah bersilaturahim Tapi siang ini Saya sebelum datang kemari Sudah bersilaturahim duluan Diberikan jamuan makan Dengan daging kambing Sebesar lutut Besar Masya Allah Nampaknya kalau dua tiga kali Datang ceramah ke Jawa Barat Pulang bisa gemuk Memberikan makan kepada tamu Itu pun bagian dari sodakoh Jangan sangka sodakoh hanya pakir miskin Nabi pernah diundang Diberikan uzairah Diberikan potongan daging kambing Dimasukkan dengan tepung gandum Dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bukan pakir miskin Mulia kan tahu Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Dari mana kita tahu Sohibul baik itu beriman Dari cara dia memuliakan tamu Hari ini orang memuliakan tamu Karena status sosial Kalau kebetulan tamunya Bupati Minumannya kapucino Kalau camat Teh botol Kalau kepala desa Air putih Di bawah daripada itu Tak tahu Tak apa lagi Tapi hari ini Kita dimuliakan Masya Allah Sampai-sampai Tiga botol disiapkan Dapak ibu yang dimuliakan Allah Maka selagi masih ada Kesempatan bersedekah Jangan sampai Seperti yang dikatakan Kau tambah umurku Tapi umur tak bisa ditambah Umur bukan isi ulang Kalau ajal sudah sampai Tidak dapat ditunda Walau sesaat Tidak pula dapat dimajukan Walaupun sesaat Yang pertama Orang mati menyesal Karena tidak Bersedekah Yang kedua Lau kunna nasma'u Andai kami mau mendengar Au nakilu Kami mau berpikir Kami tidak akan menjadi Penghuni neraka Sa'ir Ada neraka jahannam Ada neraka sakar Ada satu khusus neraka Namanya neraka sa'ir Dan itu ditempati hanya Orang-orang Spesialis Tidak mau mendengar Pengajian Dan masyarakat Bandung sudah selamat Dari neraka sa'ir ini Insya Allah Ibu-ibu Membawa anaknya Di atas panas terik Dari mulai jam 1 tadi Kenapa cepat betul datang Salah baca pengumuman Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Turunkanlah awan Akhirnya awan mendung datang Hampir saja hujan Yang satu meminta awan Kami naungi mereka dengan awan Ketika hujan akan turun Yang satu lagi berdoa Ya Allah Cukup awan saja Jangan turunkan hujan Maka keluarlah kalimat Mendung tak berarti hujan Di luar sana mereka tenang Di dalam ini malah kepanasan Saya merasakan panas Luar biasa tadi Tapi begitu naik ke mimbar ini Berkat doa Bapak Ibu Terasa hawas sejuk Datang menghampiri sejuk Rupanya kipas hidup di belakang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Lau kunna nasma'u Andai kami mau mendengar Au nakilu Kami mau berpikir Maka tak mungkin kami masuk Dalam neraka sa'ir Betul kata Pak Kang Aher Bahwa yang ada di depan saya ini Ini orang yang sudah Mau mendengar semua Mereka mau datang ini kan Karena mendengar Samsung Mendengar Sony Mendengar Panasonic Mendengar Nokia Ada satu yang orang kita Mendengar OPPO Tapi di luar sana Masih banyak orang yang Tidak mau mendengar Ustaz Abdul Somad Tidak pernah mengajak orang Ke jalan Allah Karena yang ada di hadapannya ini Memang sudah berada Di jalan Allah Tapi Di luar sana Masih ada yang Tidak di jalan Allah Memang tidak Kenapa? Mereka di jalan General Sudirman Mereka belum di jalan Allah Mereka masih berkutat Dengan narkoba Dengan zina Dengan lem kambing Dengan pacaran Dengan seks bebas Mencari kenikmatan Di nightclub Apa namanya Tripping Apa namanya Dugam Apa itu? Duduk sambil gemetar Siapa yang menceramahi Mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah Gayanya tidak seperti Ustaz Dia tidak pakai sorban Dia tidak pakai peci Dia biasa saja Tapi dia masuk ke nightclub Dia masuk ke diskotik Dia duduk Yang lain minum Mabuk Dia minum air putih Ketika ada orang bertanya Mas Enggak mabuk Sudah bosan mabuk Saya sudah towat Ngapain kemari? Saya mau menceramahi Penghuni-penghuni Neraka Jahannam ini Tapi orang tidak berani Melawan dia Kenapa? Ototnya tegap Dan mereka Jadi nanti Kalau ada anak muda Pergi ke diskotik Tidak semuanya Mau buat dosa Tapi ada juga yang Mau cerama Ustaz kok tahu Ada sinetronnya Bapak ibu yang dimuliakan Allah Siapa yang menyelamatkan mereka Setelah dia mengajak Orang-orang Yang berada dalam lembah Dosa kegelapan ini Taubat Ke masjid Sampai di masjid Barulah berceramah Abdul Soman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Orang semua melihat Oh Ustaz Soman Ternyata Yang membawa hidayah Bukan Abdul Soman Menceramahi orang Maka ini Tidak disebut Majlis da'wah Ini bukan Pertemuan da'wah Tapi ini Pertemuan mahabbah Orang-orang Yang berkasih sayang Karena Allah Mudah-mudahan Kita berkasih sayang Karena Allah Nanti sampai masanya Dicari oleh malaikat Aynal muta'abu Nabi Jalali Mana orang Yang dulu Di dunia Berkasih sayang Karena aku Mudah-mudahan Apapun latar belakang kita Gubernur Kapolresta Kapolda Komandan Kodim Komandan Pokoknya komandan lah Kita semuanya Berkasih sayang Karena Allah Subhanahu wa ta'ala La ilaha Illallah La ilaha illallah Alaihanah ya Dengan itu kita hidup Wa alaihanamutu Dengan itu kita mati Wa bihanubbasu Dengan itu kita akan Dibangkitkan Di padang maksyar Ya Allah Jadikan akhir kalam kami Saat malaikat maut Mencabut nyawa kami Yang keluar dari mulut kami Nanti La ilaha illallah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Maka gunakan telinga Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga Maka ajak dia menggunakan telinganya Kirim video-video Yang punya uang Teruslah tambah pulsanya Untuk mengirim hak Tapi bukan menebarkan hoax Menebar kasih sayang Bukan menebarkan kebencian Menebarkan rahmatan lil'alamin Bukan menebarkan laknat Cacimaki Dan sumpah serapah Karena itulah yang akan membuat Kita akan tetap bersama Dalam surga jannatul firdaus Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Jangan lupa subscribe Like and share